selamat menikmati semori dulu ya guys ya jadi kali ini gua lagi ngakalin ini ya biasa lah lu tahu tentang apa ya tentang darut ngevlog itu bagaimana darut ngevlog adalah seseorang yang mempunyai kata-kata mutiara anjaks mutiara enggak tuh jadi kata-kata dia itu begini aku terlalu eh bukan bukan salah-salah berarti kamu terlalu apa-apa beli buat aku yang apa-apa diakali anjay jadi gini guys gue itu punya firing ya kemarin tuh patah nih gua lagi nyoba-nyoba bikin metode-metode baru nih buat eh buat nyambungnya jadi nyambungnya gue caranya begini guys Hai rapi guys nanti paling gua kasih kotlet atau stiker atau bisa juga kalau gua ada dana ya gue dempul mungkin tuh cakep lagi jadi ini ceritanya tuh dulu gua sempet lagi touring ke Bogor ya jadi senggolan sama Pak Ladusing jadi patah lah ini baru gua akalin lagi baru gue cari tahu caranya gimana nyambungnya dan ini udah ketemu dan udah berhasil guys ini kuat anjay mau ditempelin aja langsung nempel nih pasti tadi gua alatnya cuman pakai solder guys ini solder juga gua buatan sendiri ya tuh matanya cuman pakai tembaga guys jadi tadi tuh caranya gua pertama nih lubangin nih gua aduh enggak fokus lagi targo fokus dulu bentar-bentar white nih itu gua lubangin dulu tuh setelah dilobangin kayak gua dikasih jalur gitu dibikin dekokkan sedikit pakai solder nah gunanya solder begini jadi nanti pas disini ada lubang nih sini lubang sini lubang nah dari sini ke sini tuh dibikin garis pakai nih pakai solder ini aja ntar biar juga dekok nah tujuannya biar di dekokin tuh apa tujuannya tujuannya nanti pas kita tali kalian bebas ya mau pakai tali tis mau pakai kawat atau apalah terserah kalian yang menurut kalian itu lebih kuat apa kalau gua pakai tali tis tadi tuh menurut gua udah cukup kuat lah apalagi gua tambahin lem juga nih pakai lem Korea lem seadanya aja nah tujuannya dekokkan ini adalah biar nanti kabel tisni ini di sini tuh rata guys nih ini tuh rata jadi disini enggak ada benjolan-benjolan apapun nanti paling diamplas dikit diamplas biar makin halus setelah halus kalian mau bikin ditempelin skotlet ke mau di dekal ke atau bahkan mau dicat paling dikasih dempul dikit udah oke lagi guys udah aman lagi jadi cukup simpel sekali ya nah tadi kebetulan gua kabel tis abis ya mau beli udah malem nih tuh udah petang guys mau beli udah petang jadi gua tetep gua tuh kalau kerja kalau sehari nggak langsung jadi itu kesel guys jadi gua lebih baik pakai apapun itu yang penting hari itu juga langsung jadi hari itu juga langsung beres itu memang prinsip gua guys jadi begini tuh Hai pakai rapyah guys gue tali pakai rapyah tali rapyah co bayangin CBR gua udah kayak CBR kayak kayak motor Supra guys banyak tali-talinya begini yang pakai kabel tis satu doang nih kabel tis dan ini rapyah jadi ini gua tali rapyah satu di sini sama sini sini sama sini nah gua tali tengah itu biar apa kalau rapyah kan kalau di tali nggak begitu kenceng ya jadi gua tarik sini sama sini tarik biar kenceng jadi mantep tuh mantul mantap betul gua pakai rapyah nah kalau yang dari depan mau balik dulu dari depan ini rapyahnya kenapa bisa keras begini kayak kayak kabel tis gua kasih lem guys kasih lem ini tempelin aja di sini kenceng ini oh iyalah timbang buat ngelem pembeginian doang mah Hai ibaratnya buat kalian yang mungkin sedikit low budget ya daripada kalian eh harus ketukang reparasi atau apalah ya mungkin dia emang lebih pasti yang namanya ada alatnya mumpuni lengkap ya pasti lebih rapi cuman kalau buat was gua pribadi kalau selagi masih bisa dikerjain ini sendiri gua hajar sendiri aku babat nyatanya ini berhasil guys bagus nih next project paling ini nanti gua pengen tak dekal sih bukan bukan pakai cat ya gua belum belum berani main cat guys no kontrakan sambil berantakan banget guys gara-gara ya ini tadi solder solder kabel tis apa segala macem gua bongkar-bongkarin ini ada paket juga paket visor ya oh by the way buat kalian nih yang pengen beli visor ada nih temen gua jualan nih nih mau dikirim nih packingnya rapi guys mantap betul nih nih dari Astro Boy motoshop part-part modip gua juga kebetulan lebih banyak beli di dia sih makanya kalau kalian pengen beli langsung aja cek komentar atau nanti gua salinin linknya ya di deskripsi jadi buat kalian pengen beli apa aja part CBR R15 ninja dan segala macem ada semua tinggal langsung di cek aja di akun shopee nya atau tokopedia tola jada ada semua dia atau bahkan bisa langsung ke IG nya juga ada Astro Boy speed shop kalau nggak salah dia karena gua emang disini langsung bareng jadi jarang ngeliatin IG nya langsung ke tempatnya aja guys gua kurang aktif di IG sih masalahnya tuh cakep guys terus nanti kita cari amplas paling ya cari amplas masalahnya tinggal di basang doang ke itunya ke badannya tuh belakangnya anjay bukan kaleng sarden men eh eh bersama dadut apa sih nggak jadi eh selalu jadi guys aman semua aman terkendali anjay sekelas juga baret sayang sekali guys Hai roboh kemarin nanti langsung gua pasang ya mungkin itu aja sih kalau kalian pengen nanya sesuatu langsung di kolom komentar aja ya guys ya kenanya itu buat kalian yang pengen tahu caranya atau belum paham bisa komen di bawah nanti gua jawab sesuai pengetahuan saya ya gua tahu apa lu tanya apa pasti gua jawab begitu itu doang nih gua gua liatin lagi nih dari deketnya Aduh kalau udah deket nggak fokus guys tuh begini Hai tuh bawah ini yang pakai kabel tiskes Aduh tangan gua kenalin cok Hai pantas panas-panas kirain Kenapa kenal lem anjir tuh anjay anjay jadi fairing gua nggak patah lagi guys masalahnya kalau beli fairing nih 500 400 500 ribu lah sekitaran segitu kurang lebihnya sayang guys ini kemarin kebetulan pas gua patah gua ambil serpihan patah ini gua ambil enggak gua buang ya gua karena mikir kayaknya ini masih bisa disambung sih masih bisa disulam lagi gua pengennya tadi mau sulam ya pakai kayak kalau yang sulam-sulam di bengkel-bengkel itu kan kayak pakai stepes tuh tempel tempel gitu kan pakai shoulder tapi kayaknya masih kuatan ini deh kalau daripada pakai stepes itu karena ini kan langsung kenceng ya langsung di tali kalau stepes kan cuman masuk doang lah sementara ini juga ininya masuk udah masuk di tali juga jadi top chair pasti lebih kuat hmm tuh ada apa juga ya begitulah GB squad tim receh jopro squad anjay sponsor yang dulu banget ini sponsor zaman bahwa Hai ini juga kebetulan nah besok kalau misalkan kalian pengen masang kayak gini pengen ngikutin gua usahakan strippingnya mending dilepas aja dulu ya masalahnya bikin ribet cok ya mungkin kalau lu pakai soldiernya yang bagus enggak bakalan ribet cuman bikin enggak rapi aja gitu enggak enak dilihatnya nih strippingnya dilepas-lepasin aja dulu ya lagian juga lu pasti stripping bakal diganti bakal di atau mau Richard bakal di dempul kan mending kletek aja sekalian cuman gua tadi enggak kletek guys lupa langsung pasang aja karena waktunya udah mepet sore gue enggak maulah Masa ya bikin begini sampai malem ya gue juga ini enggak sempet kepikiran buat gua record guys jadi tadinya gue iseng-iseng doang sambung tapi pas Oh ini jadi nih kayaknya buat konten lah sekalian gitu karena dari kemarin juga gua belum konten kan di sekalian iseng-iseng berhadiah guys saling sharing aja gitu ini tuh bukan tutorial ya tapi sharing guys kalau tutorial mah gua dari awal harusnya tadi cuman ya yang penting kayaknya makanya mah ini kalian paham deh lihat ini doang tuh rata tuh udah dip dari pinggir tuh nggak kelihatan kan eh cakep lah mantap jiwa anjas kelas lebew Hai 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 hai